Dan Pak Pemerintah, kita akan perbarui informasi Anda terkait informasi terkini penanganan Anda COVID-19 di Indonesia melalui BNPB berikut ini. Bapak Menteri Sosial, telah melaporkan kepada Pak Presiden, dalam waktu dekat ini ada sebanyak 200 ribu paket sembako yang akan didistribusikan ke wilayah Jabo Ditabek. Ini diluar dari program Sosial Safety Net. Dengan demikian, gugus tugas akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI dan juga Jawa Barat serta Banten. Kita harapkan keterlibatan dari unsur-unsur yang ada di depan, terutama kepala desa atau lurah termasuk RTRW untuk kiranya bisa memberikan, masukkan siapa masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas. Kemudian juga, menyangkut masalah isolasi mandiri yang menjadi prioritas kita hari ini kepada masyarakat yang sudah terlanjur kembali ke kampung. Apakah karena mundik atau karena sudah kehilangan pekerjaan di kota dan tidak mungkin lagi bertahan di kota karena tidak memiliki kemampuan untuk hidup di kota. Mereka wajib untuk melakukan isolasi mandiri. Beberapa desa, RT dan RW, telah melakukan inisiatif yang sangat baik. Menyiapkan rumah warga, menyiapkan sekolah, menyiapkan balai desa, dan juga tempat-tempat yang ada di desa, di kelurahan untuk menampung. Ini menunjukkan sebuah perilaku gotong royong yang sangat baik. Walaupun pemerintah provinsi kompeten kota tidak secara langsung memberikan bantuan, tetapi semangat gotong royong bisa menjadi ujung tombak bagi kita dalam mencegah terjadinya penularan terhadap masyarakat yang ada di desa. Kemudian Bapak Menteri Hukum dan HAM tadi juga telah menyampaikan bahwa mereka yang menimbun barang-barang dan obat-obatan ini bisa dikenai pidana. Demikian juga Bapak Menko Polhukan telah memberikan harapan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa lebih tegas dan ini sudah sebagian dilaksanakan. Kalau ada polisi yang melarang, maka itu adalah kewajiban polisi. Tetapi kalau ada rakyat masyarakat yang melawan polisi, maka bisa dikenai tangsi pidana. Kemudian untuk ventilator, beberapa perguruan tinggi seperti UI, ITB, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya sedang melakukan riset untuk ventilator yang kiranya bisa membantu rumah sakit-rumah sakit. Dan gugus tugas akan mendukung penuh, manakala ventilator yang diproduksi secara lokal ini dapat dioperasionalkan. Tentunya sesuai dengan ketentuan dan standar kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian menyangkut masalah pekerja migran Indonesia, ABK, Jamal Tablit, bahwa Presiden menekankan pentingnya kerjasama pusat dan daerah untuk bisa melakukan pendataan yang baik dan juga melakukan isolasi mandiri bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah, terutama di luar negeri. Seperti halnya yang akan datang itu ke Bali, kemudian ke Provinsi Riau, ke Provinsi Kepri, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Kemudian, berkata-kata wartawan sekalian, pentingnya kita sekarang ini ke depan untuk melakukan pemisahan antara kelompok rentan. Kelompok rentan di sini adalah usia lanjut. Di berbagai negara, sebagian besar yang wafat itu adalah yang berusia di atas 60 tahun. Demikian juga kelompok rentan lainnya adalah mereka yang memiliki penyakit penyerta. Oleh karenanya, sekali lagi dibutuhkan kesadaran dari kita semua, terutama kalangan muda yang sehat, untuk tidak berdekatan dengan kelompok rentan ini. Kita sehat, tetapi sebenarnya kita tidak tahu apakah status kita positif atau negatif. Ketika status kita positif, kita tidak mampu mengontrol diri, maka kita bisa menjadi pembangunan.